Komisi 1 DPR meminta pemerintah melibatkan lembaga sensor film untuk meningkatkan kualitas film nasional Sehingga film Indonesia bisa bersaing dengan film-film asing lainnya Anggota Komisi 1 DPR Syaiful Bahri Ansori mengatakan Film produksi dalam negeri masih kalah bersaing dengan film asing Salah satunya karena film-film Indonesia minim teknologi dalam proses pembuatannya Untuk itu Syaiful meminta pihak pemerintah dan insan perfilman Indonesia Untuk bersatu meningkatkan kualitas industri film dalam negeri Sehingga film-film Indonesia dapat bersaing dengan film-film asing Kalau ingin memajukan film Indonesia tentunya harus punya kesepakatan Keyakinan bersama-sama antara semua pihak stakeholder Baik dari pemerintah, swasta maupun artis film Sehingga film jadi industri bisa menguntungkan kepada divisa, bisa mendapatkan visa, bisa mendapatkan pacak gitu Sementara itu anggota Komisi 1 DPR Syaiful DPR Syaiful DPR mengatakan Baik tidaknya kualitas perfilman Indonesia ditentukan oleh lembaga sensor film Namun hingga saat ini pemerintah tidak terlalu peduli dengan nasib film nasional Hal tersebut bisa dilihat dari anggaran yang diberikan pada lembaga sensor film tersebut setiap tahunnya Menurut Syarif Udin, hilangin nilai-nilai budaya Indonesia di dalam film Karena peran lembaga sensor film belum dioptimalkan oleh pemerintah Sehingga banyak film yang tidak berkualitas dapat lolos tayang Semua media tentang TV dan sebagainya itu kan dikonsumsi oleh generasi sekarang Nah kalau itu tidak disensor, mertabat dan behavior anak muda Kualitasnya, kepeduliannya terhadap bangsa, persatuan dan kesatuan Kebenekaan itu semuanya masuk jadi kompleks sekali Nah saya pikir itu yang harus kita pikirkan LSF ke depan Habibie dan Raga, TVR Parlemen melaporkan